Intro Anak-anak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Gimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah Karena kalian sudah tahu Cara menghidupkan Cara mematikan Mengenal fungsi hardware Kali ini bersama Mr. Abbas Belajar tentang Etika di dalam IT Kenapa Mr. kita itu harus beretika Harus bertata krama? Ya kita disebut manusia Setelah kita tahu tata krama Ya Perbedaan manusia dan hewan adalah Salah satunya pada tata krama Hewan tidak punya tata krama Manusia punya tata krama Yang punya tata krama Berarti dia adalah manusia Ya Ilmu setinggi apapun Pinter Sepinter Apapun Tanpa tata krama Tata krama Perju Perju Oke anak-anak Sudah tidak sabar Belajar bersama Mr. Abbas Untuk mengetahui etika Dalam menggunakan alat IT Perhatikan ya Yang pertama adalah Ini Ya Berdoa sebelum kita belajar Atau menggunakan alat IT Untuk bekerja Ataupun untuk belajar Kita harus berdoa Berdoa Minimal kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim Supaya apa anak-anak Pekerjaan yang kita lakukan Diberkahi oleh Allah Dan menjadi unsur ibadah Oke ya Setuju ya Berdoa Ya Membaca Bismillahirrahim Ada pun yang kedua Ya Etika dalam menggunakan komputer Adalah Mencuci tangan kita Atau menggunakan hand sanitizer Setelah menggunakan alat IT Jadi setelah kita menggunakan alat IT Baik itu komputer IMAX Macbook Ataupun laptop Ya Kita seharusnya menggunakan hand sanitizer Oke ya Nah 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 Selah-selahnya Oke Kita menggunakan hand sanitizer Kenapa kau harus menggunakan hand sanitizer? Supaya tangan kita bersih dari kuman Ada teori bahwasannya Kiput Mos Dan lain sebagainya Itu lebih kotor Daripada kloset Karena mos Dan kiput ini Anak-anak Ini banyak yang pegang Ya Apalagi di lap komputer seperti ini Nah Bisa kakak kelas kalian Ya Adik-adik kelas kalian Teman kalian Itu sudah pada pegang ini Lalu kalian pegang lagi Yang tadi kita tidak tahu Dia habis garuk-garuk apa Dia harus pegang apa Dia habis makan apa Kita gak tahu Makanya ini bisa jadi Banyak kuman yang tidak terlihat Maka Jika menggunakan mouse Atau keyboard Atau alat IT yang lain Gagang telepon Dan lain sebagainya Kita sebaiknya setelah menggunakan Segera cuci tangan Atau menggunakan hand sanitizer Sepakat ya Ya itulah etika yang kedua Menggunakan apa ini Hand sanitizer Ketika adalah Duduk tegak saat Di atas kursi saat Menggunakan komputer Menggunakan meja Nah Kita harus apa Duduk tegak Nah Duduk tegak Saat bekerja Pandangannya lurus Nah Supaya apa Kita duduk tegak Dan pandang lurus Ya Supaya Tulang punggung kita Bisa terbentuk dengan tegak Leher tidak cepat capek Dan sehat Ada pada diri kita Oke yang keempat Adalah Membersihkan alat IT Supaya Terhindar dari debu-debu Terhindar dari kotoran Dan Alat yang kita punya Selalu bersih Ya Karena kalau kotor Alat yang kita gunakan Akan mudah korok Korosi Nah Mister Itu kan anjir Adakah yang tidak boleh Kita lakukan Nah Bagus Yang tidak boleh Kita lakukan adalah Tidak mencabut Alat yang terhubung Dengan listrik Setelah usai Menggunakan Nih Contohnya Ini berbahaya Anak-anak ya Ini Bisa menjadikan Rumah kita Terbakar Ini Bisa menjadikan Alunan listrik Di rumah kita Menjadi boros Sepakat Nah Kalau kalian masih kecil Minta tolong Ayah Ibu Mama Papa Dan Orang yang Dewasa Yang ada di sekitar Kalian Untuk mencabutkan Mencabutnya Nah Nah Anak-anak Yang tidak berapa Lagi Mister Meletakkan Benda cair Di dekat Alat IT Apa Anak-anak Meletakkan Benda cair Minuman Teh Kopi Dan lain sebagainya Kalau kita dekat Alat IT Maka Alat tersebut Akan cepat Terus Dan selanjutnya Adalah Yang tidak boleh Yaitu Tidur Dengan Menggunakan Alat IT Menggunakan Laptop Di atas kasur Mesin cepat Panas Karena angin Simulasinya Tidak Lancar Ya Apalagi Mister Yang tidak boleh Menggunakan HP Sambil tiduran Di samping itu Mata kita Akan menjadi Rusak Ya Karena Mata kita Akan tegang Ya Mata kita Uratnya Akan tegang Begitu Anak-anak Demikian Adalah Sebagian Etika Dalam Menggunakan Alat IT Semoga Kalian Dapat Memahami Semoga Kalian Dapat Mengerti Dengan Pelajaran Etika Selamat Belajar Semoga Sehat Selalu Oke Anak-anak Setelah Kalian Belajar Bersama Mestri Abbas Tentang Etika Ya Kali ini Tentunya Mestri Abbas Memberikan tugas Kalian Supaya Kalian Ingat Dan Menjadi Berlaku Sehari-hari Apa Tugasnya Yang Tugas Dari Mestri Abbas Adalah Disini Mestri Abbas Menurutkan Contoh Tabel Etika Menggunakan Komputer Yang Boleh Dan Tidak Boleh Yang Dicentang Yang Boleh Yang Disilang Yang Tidak Boleh Nah Tabel Ini Kalian Bisa Menggambar Seperti Ini Gambar Ini Disertakan Pada Google Classroom Mister Aku Tidak Bisa Menggambar Ya Kalau Tidak Bisa Menggambar Boleh Kalian Print Yang Kosong Ini Dalam Google Classroom Lalu Yang Ini Maka Potong Potong Disini Ada Gambar Nah Ini Apa Anak Ini Adalah Gambar Ini Apa Gambar Apa Ini Ini Adalah Gambar Colokan Listrik Ya Yang Tidak Dicabut Nah Berarti Naroknya Disini Yang Tidak Boleh Terus Kita Lihat Lagi Ini Gambar Apa Ini Cuci Tangan Setelah Menggunakan Alat Gambar Orang Cuci Tangan Di Dimana Berarti Yang Boleh Dilakukan Itu Cara Untuk Mengingat Ingat Kita Dalam Belajar Begitu Anak Anak Terima Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Muz Buk 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 B bereits Muz Terima kasih.